Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia pernah terjadi perang yang cukup besar dan mengerikan, yakni Perang Jawa. Di mana para pejuang kita mampu merepotkan dan membuat Belanda kewalahan menjajah bangsa Indonesia. Perang Jawa berlangsung antara tahun 1825 sampai tahun 1830. Yang pada saat itu dipimpin oleh Raden Mas Ontowirio, atau disebut Pangeran Diponegoro. Dalam Perang Jawa tersebut, Pangeran Diponegoro menyusun perang dengan menggunakan taktik perang dan sistem struktur pasukan seperti yang digunakan Pasukan Militer Kesultanan Turki Usmani atau Ottoman. Nama berbagai kesatuannya merupakan adaptasi dari nama Kesatuan Militer Kehilafahan Usmani. Seperti dikutip dari National Geographic, pada Perang Jawa, Laskar Diponegoro memakai nama dengan organisasi ala Turki Usmani, seperti Bulkiah, Barjumwah, Turkiah, Harkiyah, Larban, Aceran, Pimilih, Surapadah, Sipuding, Jagir, Suratandang, Jainan, Suryagama, dan Wanang Perang. Yang merupakan hirarki kepangkatan beraksen Turki. Ali Basah setara dengan Komanda Divisi, Basah setara Komandan Brigade, Dulah setara Komandan Batalion, dan Seh setara Komandan Kompi. Itu adalah pertama kalinya dalam Militer Jawa dikenal kepangkatan seperti itu. Pangeran Diponegoro dan para Laskarnya menggunakan sorban serta mencukur habis rambutnya atau gundul. Para Serdadu Hindia Timur bukanlah orang Belanda asli, titik pasukan tentara reguler berisi infanteri, kavaleri, artileri, dan pionir terdiri atas orang Eropa dan peribumi. Di perkuat Hultroipen atau Pasukan Tulungan, yang merupakan tentara lokal yang membantu Hindia Belanda dalam setiap ekspedisi penaklukan, terdiri dari kesatuan tentara peribumi dari Legion Mangkunegaran, Barisan Natapraja, Sumeneb, Madura, Pamekasan, Bali, Manado, Gorontalo, dan Kepulauan Maluku. Kemudian, Jaing Sekar, polisi berkuda yang direkrut dari setiap karesidenan. Yang dibentuk dandels. Dalam buku Kuasa Ramalan, Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa 1785-1855-2011, karya Peter Carey, menggambarkan banyak orang Jawa kagum dan bangga dengan kekuatan militer Turki Usmani waktu itu, yaitu sebagai benteng kekuasaan Islam di Timur Tengah dan sebagai pelindung terhadap meluasnya kekuasaan Eropa yang Kristen. Pangeran Diponegoro juga menyalin sejumlah pangkat dan nama-nama resimen untuk keperluan organisasi militernya. Karena itu pasukan kawal elitnya mengenakan sorban aneka warna dan panji-panji resimen berlambang ular, bulan sabit dan ayat-ayat Al-Quran. Seperti halnya kompi-kompi militer Otoman dengan nama seperti Bulkyo, Turkyo, dan Arkyo. Nama resimen Diponegoro langsung meniru nama-nama Boluki atau dari Bilik, Saturgu, Oturaki, dan resimen kawal Sultan Turki Usmani, Janisari yang waktu itu baru saja menjalani modernisasi beragam perubahan penting. Panji perang Diponegoro sendiri pola layar segitiga hijau dengan bulatan matahari di tengah dan panah bersilang. Mungkin ini juga diilhami oleh tradisi militer Turki Usmani. Ini menandakan hubungan Indonesia dengan kehilafah Islam di Turki sudah terjalin cukup lama. Seperti sudah diramalkan, orang-orang Jawa itu akan bangkit secara mengerikan. Perang Jawa sudah disiapkan selama 12 tahun. Pangeran Diponegoro telah melakukan konspirasi dalam senyap dengan sabar, tertutup, dan rahasia. Pangeran Diponegoro membentuk jaringan dengan para bekel, demang, bupati, ulama, santri, dan petani untuk menyusun kekuatan. Perang Jawa menjadi sejarah perang besar bukan sekedar biaya dan korbannya yang jumlahnya fantastis. Perang Jawa merupakan akumulasi perjuangan yang direncanakan matang bertahun-tahun. Melainkan juga aspek politik militer yang melingkupinya seperti problema kedaulatan, keinginan Diponegoro membentuk negara Islam, dan organisasi militer modern yang digunakan kedua pihak yang berseteru. Dilansir dari laman Enciklopedia Britannia 2015, selama 5 tahun prestasi militer Pangeran Diponegoro sangat melumpuhkan kekuatan militer kerajaan Hindia Belanda semangat perjuangan dan perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap Belanda membuatnya mendapatkan tempat yang menonjol dalam jajaran pahlawan nasionalis Indonesia. Perang Jawa dipicu oleh serangkaian reformasi tanah yang kejam dan melemahkan posisi ekonomi di Jawa. Dimana ketika Belanda memasang tanda di tanah milik Diponegoro di desa Tegal Rejo. Penyebab lain Perang Diponegoro atau Perang Jawa adalah sikap Pangeran Diponegoro yang tidak menyetujui campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Berbagai masalah tersebut membuat geram Pangeran Diponegoro dan kemudian menentang Belanda. Beberapa tahun sebelum Perang Jawa, bandar-bandar gerbang Tolkien meresahkan rakyat. Yang terdiri dari orang-orang Cina yang baru tiba dari Fujian. Mereka memungut pajak secara membabi buta dan sering melakukan pelecehan seksual saat pendeledahan para perempuan. Orang-orang Cina oleh sebagian raja-raja Jawa kecil dijadikan bandar-bandar pemungut pajak di jalan-jalan utama, jembatan, pelabuhan, pangkalan di sungai-sungai dan pasar. Melihat efektifnya orang-orang Cina memungut pajak, Belanda juga melakukan hal yang sama di daerah-daerah yang telah dikuasainya. Selanjutnya, Residen Surakarta dan Residen Yogyakarta membuat semacam tim audit. Tim audit kemudian mengusulkan kepada gubernur jenderal untuk menghapus gerbang-gerbang tol di kedua kerajaan itu. Kalau gerbang-gerbang tol tetap diizinkan, maka waktunya tidak lama lagi, pada saat orang-orang Jawa itu akan bangkit dengan cara yang mengerikan. Yaitu Perang Jawa. Sejarahuan Universitas Oxford Peter Carey telah meneliti Diponegoro lebih dari 30 tahun, dia mengungkap catatan Panglima Belanda dan Jerman menunjukkan Diponegoro berperawakan sedang, agak gempal namun cukup karismatik. Diponegoro sendiri bukanlah seseorang yang jenius dan ahli strategi perang yang baik, namun dia terbukti sangat tangguh dan bermental kuat, ujarnya. Tidak hanya Diponegoro, pasukannya pun terbukti pemberani dan tangguh dalam berperang, bahkan para prajuritnya tidak kesulitan untuk keluar masuk hutan dengan makanan seadanya. Perlawanan tersebut membuat pihak Belanda kewalahan dan bersusah payah menghadapi pasukan Diponegoro. Dari sumber catatan yang dikeluarkan The Steuers, pihak Belanda kehilangan sebanyak 13.000 serdadu yang meninggal di rumah sakit serta 15.000 orang yang tewas dan hilang dalam pertempuran. Terdapat sekitar 8.000 di antaranya adalah prajurit yang langsung didatangkan dari Belanda. Biaya yang dikeluarkan Kerajaan Belanda sekitar 20 juta gulden, atau sebanyak 10 tahun APBD Kerajaan Belanda. Pangeran Diponegoro menjadi pemimpin pasukan pemberontak pemerintah Hindia Belanda. Belanda sangat kesulitan untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Sampai akhirnya, Belanda mengadakan sayembara penangkapan dengan hadiah sebesar 50.000 gulden beserta tanah dan kehormatan. Namun, sayembara akbar tersebut nyatanya sepi peminat. Harta dan jabatan tidak meruntuhkan kesetiaan rakyat kepada pangeran yang memiliki wibawa tinggi tersebut. Kesulitan Belanda memaksa pihaknya memutar otak untuk dapat segera menangkap Pangeran Diponegoro dan mematahkan perlawanannya. Pada tahun 1830, pemerintah Belanda merencanakan penyergapan dengan modus perundingan. Diponegoro menerima tawaran tersebut. Pada 28 Maret 1830, dia bersama sejumlah pengikutnya menghadiri perundingan di ruang kerja Jenderal Hindia Belanda, Dekop. Beberapa penawaran dalam perundingan itu dilayangkan Diponegoro. Salah satunya, dia menghendaki negara merdeka dan menjadi pimpinan mengatur agama Islam di Pulau Jawa. Namun, Jenderal Dekop menolaknya sambil pasukan Belanda dengan sigap menyergap Diponegoro beserta pengikutnya. Kemudian Pangeran Diponegoro diasingkan ke wilayah Manado, Sulawesi Utara yang dijaga oleh puluhan kolonel Belanda. Tapi akhirnya dia dipindahkan dengan alasan keamanan pada 8 Januari 1855. Selama di dalam tahanan, Pangeran Diponegoro mendalami ilmu agama Islam. Dia menuliskan sejumlah buku pendidikan dalam huruf Arab hingga akhir hayatnya. Pangeran Diponegoro meninggal di ruang tahanannya 02 Penjara Fort Rotterdam pada 8 Januari 1855. Jenazahnya dimakamkan di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Melayu, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Makam Pangeran bernama Bendara Raden Mas Antawir yaitu kini dijaga oleh cicitnya, RM Saleh. Demikianlah rangkuman video sejarah Perang Jawa yang berawal tanggal 20 Juli 1825 hingga 28 Maret 1830 yang membuat Belanda hampir mengalami kekalahan telak dari pasukan Jawa. Semoga generasi kita terus berkarya untuk mengisi kemerdekaan yang telah diwariskan para pahlawan syuhada Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!